Intro Setiap penggemar senang melihat idola favorit mereka menunjukkan betapa mereka peduli satu sama lain. Itulah sebabnya kapal platonis dan romantis telah menjadi bagian besar di kehidupan fandom selama beberapa generasi. Banyak penggemar melangkah lebih jauh dengan menulis dan membaca fanfiksi untuk pasangan favorit mereka, dan kapal tertentu sangat populer. Menurut data untuk Archive of Our Own, platform fanfiction populer yang juga dikenal sebagai Outree, berikut adalah beberapa dari mereka. Jungkook dan RMBTS Jungkook dan RMBTS adalah pasangan fanfiksi kpop terpopuler ke-11 di Outree pada tahun 2020, dan pasangan terpopuler ke-94 secara keseluruhan. Pasangan ini yang sering dikenal sebagai Cookie Monster, bagi penggemar memiliki 1618 fanfiksi baru yang ditulis tentang mereka tahun lalu. Kita semua tahu betapa Jungkook BTS telah berkembang selama bertahun-tahun dengan bimbingan anggota lain. RM khususnya telah memberikan pengaruh besar pada Jungkook sejak awal, dan kita dapat melihat betapa dia menghormatinya melalui berbagai momen dalam kehidupan sehari-hari mereka. V dan Suga BTS V dan Suga BTS adalah pasangan fanfiksi kpop terpopuler ke-9 di Outree pada tahun 2020, dan pasangan terpopuler di 73 secara keseluruhan. Pasangan tersebut sering dikenal dengan Teggy, oleh penggemar memiliki 1923 fanfiksi baru yang ditulis tentang mereka tahun lalu. BTS memiliki banyak kombinasi kapal yang berbeda, tetapi momen Teggy, V dan Suga benar-benar berbeda singkatnya. Inilah sedikit cara kerja hubungan Teggy. Teggy terdiri dari anggota tertua ke-2, Suga, dan anggota tertua ke-6, V. Mereka juga kadang-kadang disebut sebagai Degu Boy, anak laki-laki dari Degu, karena keduanya berasal dari kampung halaman yang sama yaitu Degu. Sebagian besar dari hubungan keduanya terdiri dari V yang mencoba menunjukkan kasih sayang kepada Suga, sementara Suga tidak berhasil melarikan diri. Tidak peduli berapa kali dia mendorong V menjauh, V selalu kembali untuknya. Hasilnya, pelukan Teggy yang mengemaskan. Meskipun Suga terlihat seperti selalu mendorong V menjauh, dia sebenarnya sangat penyayang juga. Dia hanya menunjukkan dengan cara yang berbeda. Jungkook dan Suga BTS Jungkook dan Suga BTS adalah pasangan fanfiksi K-pop terpopuler ke-8 di Outree pada tahun 2020, dan pasangan terpopuler nomor 60 secara keseluruhan. Pasangan ini yang sering dikenal sebagai Jungkook atau Suga Cookie. Bagi para penggemar, memiliki 2.219 fanfiksi baru yang ditulis tentang mereka tahun lalu. Suga BTS selalu dianggap sebagai orang yang sungguh-sungguh dan tidak pernah dilihat sebagai seorang sentimental. Namun jika menyangkut Jungkook, Suga sepenuh hati, Suga memiliki titik lemah untuk Golden Magne dan dia merawat Jungkook seperti Hume merawat Dangshengnya. J-Hope dan Suga BTS J-Hope dan Suga BTS adalah pasangan fanfiksi K-pop terpopuler ke-6 di Outree pada tahun 2020, dan pasangan terpopuler ke-52 secara keseluruhan. Pasangan ini sering dikenal sebagai Jung Sok atau Sope. Bagi penggemar, memiliki 2.421 fanfiksi baru yang ditulis tentang mereka tahun lalu. Ikatan antara J-Hope dan Suga salahlah spesial karena keduanya memiliki keperibadian yang berlawanan. Suga lebih merupakan seorang introvert yang suka berkomunikasi dengan orang yang dekat dengan hatinya. Dia juga terkadang pendiam karena dia cenderung lebih pendiam. Di sisi lain, J-Hope merupakan seorang ekstrovert yang suka berbicara dengan beberapa orang. Karena keperibadiannya yang menyenangkan dan ramah, ia cenderung mudah berteman. Inilah sebabnya mengapa setiap kali keduanya berinteraksi, itu selalu menjadi momen yang menyenangkan. Karena kedua kutub yang berlawanan ini telah menemukan persahabatan sejati satu sama lain. V dan Jimin BTS V dan Jimin adalah pasangan fanfiksi K-pop terpopuler ke-5 di Outree pada tahun 2020, dan pasangan terpopuler ke-44 secara keseluruhan. Pasangan ini yang sering dikenal sebagai V-Min. Bagi penggemar, memiliki 2.844 fanfiksi baru yang ditulis tentang mereka tahun 2020. Ada banyak grup pertemanan di dalam BTS membuktikan seberapa dekat para anggota satu sama lain. Salah satu favorit penggemar adalah Jimin dan V dengan keperibadian mereka yang mengemaskan dan fakta bahwa mereka seumuran. Mereka memiliki banyak momen yang tak terlupakan bersama. V dan Jimin mengatasi perbedaan mereka untuk menjadi sahabat sejati. Suga dan Jimin BTS Suga dan Jimin BTS adalah pasangan fanfiksi K-pop terpopuler ke-4 di Outree pada tahun 2020, dan pasangan terpopuler ke-42 secara keseluruhan. Pasangan ini yang sering dikenal dengan Yoon Min, oleh penggemar, memiliki 2.893 fanfiksi baru yang ditulis tentang mereka tahun lalu. Suga BTS tertua ke-2 dan Jimin tertua ke-5, juga kadang-kadang disebut sebagai duo mini-mini, selalu terlihat bermain-main satu sama lain. RM dan Jin BTS RM dan Jin BTS adalah pasangan fanfiksi K-pop terpopuler ke-3 di Outree pada tahun 2020, dan pasangan terpopuler ke-37 secara keseluruhan. Pasangan ini yang sering dikenal dengan Nam Jin, oleh penggemar, memiliki 3.124 fanfiksi baru yang ditulis tentang mereka tahun ini. Fans dengan penuh kasih menyebut Jin dan RM sebagai ibu dan ayah dari BTS, karena mereka bekerja sama untuk merawat anak-anak mereka dengan cara yang berbeda. Seperti orang tua sejati, Jin dan RM sangat mencintai, walaupun mereka juga suka berdebat. Jongkok dan Jimin BTS Jongkok dan Jimin BTS adalah pasangan fanfiksi K-pop terpopuler ke-2 di Outree pada tahun 2020, dan pasangan terpopuler ke-14 sejarah keseluruhan. Pasangan ini yang sering dikenal dengan G-Cook, oleh penggemar memiliki 4.952 fanfiksi baru yang ditulis tentang mereka tahun lalu. Jongkok dan Jimin BTS juga dikenal sebagai G-Cook. Mereka memiliki sinergi yang hebat, bahkan mereka tampaknya memiliki selera humor yang sama. Sementara anggota lain tidak begitu memahami kode humor mereka, keduanya selalu terlihat tertawa bersama. Jongkok dan V-BTS Terakhir, Jongkok dan V-BTS menjadi nomor 1 di pasangan fanfiksi K-pop terpopuler Outree pada tahun 2020, dengan pasangan terpopuler ke-10 secara keseluruhan. Pasangan ini, yang sering dikenal dengan V-Cook atau T-Cook, untuk para penggemar memiliki 5.675 fanfiksi baru yang ditulis tentang mereka tahun lalu. Dua anggota termuda BTS dikenal saling mendukung dan menjugai satu sama lain, dan momen spesial ini terus hidup di hati ARMY dimanapun. V-BTS dan Jongkok memiliki persahabatan yang menghangatkan hati dan para penggemar tidak pernah merasa cukup dengan itu. Jadi bagaimana menurut kalian? Tentang ini, beri komentar di bawah, klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Mari kita sama-sama menjadikan channel ini berguna bagi K-popers Indonesia. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.